selamat menikmati selai patin ini selai patin yang sudah ada ini ada sekitar tadi 2 on ini selai patinnya umi rendang dulu supaya ikannya itu lebih lembut lebih lunak nanti masaknya itu tak terlalu lama iya kan kemudian daun ubi santan kemudian ini ada bumbu untuk dihaluskan bumbu yang dihaluskan itu ada bawang merah ini kemiri setengah siung bawang putih kunyit jahe serai kemudian cabai rawit untuk daun ada daun salam daun jeruk kemudian serai sekarang kita ke prosesnya nonton terus sampai selesai ya kita masukkan bumbu yang dah kita haluskan itu kemudian masukkan santan kemudian masukkanlah daun salam daun jeruk serai lepas itu garam kemudian masukkan ikan salam daun ubi kemudian kita masakkan gulanya ini sampai masak sampai matang atau sampai pucu ubi daun ubi ini lembut jangan lupa decik rasunya ya kalau daun ubi sudah lembut dan rasunya sudah pas masukkan kompor dan inilah dia mulai ikan salai campur daun ubi ala umi alipa selamat mencuba dan jangan lupa di like komen dan subscribe ya terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya